Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu Cara meminjam uang di aplikasi Lajada melalui fitur Lajwon Update 2024 Oke, sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut Untuk meminjam uang di aplikasi Lajada melalui fitur Lajwon Update 2024 Langsung saja kita buka aplikasi Lajadanya Jangan lupa untuk update aplikasi Lajada kalian Supaya nanti kalian bisa meminjam uang di aplikasi Lajada melalui fitur Lajwon Nah disini di menu akun Kalian untuk mengakses Lajan Lajbon itu Kalian masuk ke menu akun Selanjutnya masuk ke fitur Lajualet Nah disini ada kredit Lajbon Kalian harus data dulu Dan mengisi data-data diri kalian Sesuai dengan data kalian Setelah nanti mengisi Kalian pun akan diberi limit kredit Nah contohnya ini punya saya limitnya ada 8 juta rupiah Nah untuk meminjamnya kita tarik sekarang Nah disini kalian tinggal pilih nominalnya Misalnya kita akan meminjam 3 juta rupiah Nah seperti ini konfirmasi Selanjutnya untuk rencana cicilannya Nah ini untuk biaya provisinya 150 ribu Jadi jumlah yang terimanya hanya 2 juta 850 ribu rupiah Nah untuk pilih rencananya ada 3 bulan Ketika 3 bulan itu angsurannya 1 juta 135 rupiah Untuk bunganya Menurun yang awalnya 116 ribu Menjadi 40 ribu rupiah Tetapi ada biaya layanan sebanyak 50 ribu rupiah Nah untuk 6 bulan ini Kita juga ada Cicilan 6 bulan Untuk cicilan 6 bulan itu Untuk biaya per bulannya Lihat disini 63 ribu Dengan rincian Bunga layanannya 116 ribu Dan biaya layanannya 59 ribu Untuk biaya layanan itu Flat di 59 ribu Tapi bunga itu Semakin Semakin Angsuran bertambah Maka bunganya pun akan Semakin kecil Nah disini Nanti ini untuk perikirannya Sampai 1 Desember Nah disini langsung aja Kalian masukkan nomor rekening Nah ini tambahkan nomor rekeningnya Untuk pesantin ini saya sudah Selanjutnya kalian pilih aja Kebutuhan sehari-hari Nah selanjutnya Kalian checklist Saya setuju Dengan syarat dan ketentuan Dan kebijakan privasi kredit pintar Lalu selanjutnya Kalian tarik kredit Pengajuan dikirim Kami sedang memproses pengajuanmu Kalian tunggu aja Nah ini Kita tunggu aja Ini sedang diproses Nanti setelah berhasil Akan saya rekam lagi Nah selanjutnya Disini kalian tinggal langsung aja Ini ada Linsiannya Kita lanjutnya Tanda tangan kontrak Kita tunggu Nah ini Gulir ke bawah Untuk membacanya Gulir ke bawah aja Nah ini langsung aja Kita Saya setuju Dan Dengan perjanjian Selesai Kita tunggu Kita tunggu Kemungkinan akan Di Akses Nah ini Lihat pinjaman berhasil Pinjaman dan penjaman Pinjaman berhasil Artinya kita telah berhasil Meminjam Dari aplikasi Lajuan Lajada Oke Itulah dipembahasan Tantang cara Meninjam uang Di aplikasi Lajada melalui Fitur Lajuan Update 2024 Jangan lupa untuk like Comment Share And subscribe Akhir kata Thank you And bye bye